Ada banyak perusahaan otobis besar di Indonesia yang dirintis dari nol oleh pendirinya Dan salah satunya adalah P.O. Deddy Jaya Kisah berdirinya perusahaan otobis yang satu ini bisa dijadikan sebuah motivasi semangat Untuk mewujudkan sebuah mimpi agar bisa menjadi kenyataan Nah seperti apa kisah perjuangan berdirinya P.O. Deddy Jaya ini Mari kita ulas bersama di Ngulasbis P.O. Deddy Jaya berdiri pada 11 Januari 1989 Di Brebes, Jawa Tengah Pendirinya adalah Bapak Haji Muhadi Setia Budi Beliau adalah seorang pengusaha sukses asal Brebes, Jawa Tengah Yang merintis usahanya dari nol Beliau juga membangun beberapa rumah sakit dan swalayan Selain itu beliau juga mendirikan sebuah perguruan tinggi Bernama Universitas Muhadi Setia Budi atau UMUS di Brebes, Jawa Tengah Di balik kesuksesan Bapak Muhadi saat ini terdapat kisah yang sangat inspiratif untuk kita jadikan pembelajaran hidup Setiap orang pasti memiliki sebuah impian Dan terkadang beberapa orang merasa apa yang diimpikan terlalu kejauhan atau tidak realistis dengan kondisi ekonomi dan segala keterbatasan yang ada Namun keraguan itu bisa terjawab dengan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Muhadi sebagai pendiri perusahaan otobis diri Jaya Yang bisa memwujudkan mimpinya meskipun beliau berasal dari keluarga dengan ekonomi yang pas-pasan Bapak Muhadi Setia Budi sendiri merupakan alumni pondok pesantren babakan Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat Pada tahun 1975 beliau lulus dari pondok pesantren babakan Ciwaringin Setelah lulus dari pondok pesantren, beliau mulanya hanya seorang pekerja serabutan di kampungnya Beliau juga turut serta membantu orang tuanya bekerja ditambak dengan terik matahari yang menyengat Perjalanan hidupnya terus mengalir dan membawanya menjadi seorang kondek turbis pada tahun 1977 atau dua tahun setelah beliau lulus dari pondok pesantren Pada tahun 1979 beliau menikah dengan seorang wanita bernama Ibu Atik Sri Su Bekti Dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Deddy Yon Supriono Yang saat ini menjabat sebagai wali kota Tegal Setelah menikah beliau mulai berhenti menjadi kondek turbis dan mulai menekuni dunia bisnis dengan harapan keluarganya akan lebih baik Dengan uang tabungan yang telah beliau sisihkan selama bekerja sebagai kondek turbis Yang kemudian beliau jadikan sebagai modal untuk memulai usaha Bisnis usaha pertama yang beliau jalani yakni usaha berjualan cabai Namun harus disayangkan bahwa usaha pertamanya itu tidak membuahkan hasil dan bisa dikatakan merugi Karena bisnisnya gagal beliau pun kembali lagi bekerja ditambak bersama orang tuanya Berdasar pada keinginan yang kuat untuk mewujudkan mimpinya menjadi orang yang sukses Membuat Pak Mohadi kembali memutar otak agar bisa mengubah nasibnya serta keluarganya Dari kegagalan yang beliau alami ternyata menjadi sebuah titik balik bagi beliau untuk kembali bangkit dengan memulai usaha baru lagi Namun di usaha yang kedua ini beliau terkendala dengan permodalan Lantas beliau mengajukan pinjaman kepada bank sebesar 50 ribu rupiah atau setara 2 juta nilainya untuk saat ini Karena dirasa masih kurang beliau pinjam lagi 25 ribu rupiah atau setara 1 juta untuk saat ini Setelah mendapatkan modal yang cukup beliau terjun ke dunia usaha lagi Namun kali ini beliau telah lebih siap dan telah belajar dari kegagalan yang pernah beliau alami Di usaha yang kedua ini Pak Mohadi dengan mantap dan tanpa sedikit rasa ragu memilih untuk berjualan bambu Dan ternyata usaha tersebut mulai membuahkan hasil yang bisa menjadi harapan baru ke depannya bagi Pak Mohadi Karena usaha berjualan bambunya terus berkembang Di titik inilah yang menjadi jalan pembuka Bapak Mohadi untuk bisa mulai meraih mimpinya menuju kesuksesan Hasil dari penjualan bambunya beliau jadikan modal lagi untuk membuka usaha toko bangunan Dengan sifat Pak Mohadi yang suka menjalin silaturahmi dan pertemanan dengan siapa saja Menjadikan beliau memiliki banyak relasi atau kenalan seorang kontraktor proyek bangunan Relasi yang terjalin ini tentunya menjadi pendukung yang sangat penting bagi usaha toko bangunan Pak Mohadi Agar bisa meningkatkan penjualan dan berkembang menjadi lebih besar Setelah 7 tahun berkecimpung di dunia bangunan Pak Mohadi terpikirkan untuk membuka usaha transportasi Karena saat itu dirasa ada peluang Bermodalkan dengan pengalamannya yang pernah menjadi kondektur Pak Mohadi sadar betul apa yang dibutuhkan penumpang sepanjang perjalanan Memiliki modal yang cukup besar dari hasil jualan bahan-bahan bangunan Pak Mohadi akhirnya membuka PO Deddy Jaya pada tanggal 11 Januari 1989 Dengan memulai menerjunkan 8 unit bis yang melayani trayek Jakarta Purwokerto, Jakarta Tegal, dan Jakarta Pemalang Kehadiran PO Deddy Jaya disambut baik masyarakat Berbes, Pekalongan, Tegal, dan Purwokerto Mengingat saat itu mereka membutuhkan angkutan umum yang dapat mengantar dengan cepat dan nyaman ke ibu kota Setelah itu perkembangan PO Deddy Jaya terus melaju begitu pesat Hingga saat ini PO Deddy Jaya telah memiliki ratusan armada bis yang tak hanya melayani angkutan antar kota antar provinsi saja Namun juga melayani bis pariwisata Selain bisnis transportasi bis, Pak Mohadi juga mengembangkan bisnis lainnya di berbagai bidang Seperti Mall Deddy Jaya yang didirikan pada tahun 1998 Lalu mendirikan hotel Deddy Jaya di Berbes dan di Tegal Selain itu juga masuk ke bisnis properti dengan mendirikan perumahan Deddy Jaya di Tegal Kemudian pada 9 Oktober 2012 didirikanlah Universitas Muhadi Setia Budi di Kabupaten Berbes Dan pada tahun 2015 mendirikan 3 buah hotel sekaligus Yaitu Grandian Hotel Berbes, Grandian Hotel Slawi serta Angraini Hotel Bumiayu Lalu pada tahun 2016 mengakuisisi sebuah hotel yakni Royal Megaputik Hotel di Cirebon Bisnis usaha Pak Mohadi saat ini sudah sangatlah banyak Mimpinya menjadi orang yang sukses pun telah beliau realisasikan Padahal beliau dulunya hanyalah seorang kondektur bis Dari Bapak Mohadi kita bisa belajar banyak hal untuk bisa meraih masa depan yang lebih baik Beliau mengajarkan kita untuk berani bermimpi meskipun dalam segala keterbatasan Dan sebagai penutup di episode kali ini ada sedikit kutipan Impian kita akan tetap ada di depan sana dan tak akan pernah pergi meninggalkan kita Maka sesulit apapun kita meraihnya jangan pernah ubah mimpi kita Tapi ubahlah cara kita untuk meraihnya Oke dan sampai disini dulu episode ngulas bis kali ini Makasih buat yang udah nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton